Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel Atiyah Kaisan jadi hari ini aku mau bikin ini dia teman-teman jadi ini tuh kayak pin gitu bisa ditempel dijil baru di baju di celana di kain pokoknya dimana aja yang bisa di apa namanya di cantolin apalah bahaya bahasanya dan bahannya mudah banget pakai barang bekas juga dan langsung aja kita ke bahan-bahannya Oke langsung aja kita ke bahan-bahannya Oke bahan yang pertama kalian butuhkan adalah kertas kertasnya boleh ukuran apa aja yang kalian mau kalau aku ukuran segini Oh ya maaf ya kalau misalkan berisik dan ukurannya itu kayak boleh kotak segitiga atau lingkaran atau bentuk bintang atau bentuk love sesuka kalian Oke langsung selanjutnya bahan yang selanjutnya adalah kardus bekas tapi bukan kardus ya teman-teman dia kayak karton apa kayak kardus tapi yang lebih tipisnya contohnya aku pakai yang ini nih teman-teman dia kayak kardus bekas apa sih namanya makan adik aku kayak bubur atau apa nih nih dan kardusnya itu kayak setebel ini no tapi nggak tebel-tebel banget Oke langsung aja yang ketiga Oke yang selanjutnya kita butuhkan adalah spidol kalian boleh pakai spidol atau pensil warna atau pakai apapun yang kalian mau pokoknya kayak alat tulis gitu kalau aku pakai spidol teman-teman Oke langsung aja kita ke barang selanjutnya Oke yang selanjutnya adalah kita butuhkan solatip solatipnya boleh ukurannya besar atau yang kecil kayak gini kalau aku pakenya ukuran yang kecil ini jadinya kayak biar lebih gampang aja gitu soalnya aku bikinnya kecil dan langsung aja kita yang ke barang selanjutnya Oke barang selanjutnya adalah gunting kalian boleh pakai gunting apa aja kalau aku pakai gunting yang ini nah oke langsung aja kita mulai ke pembuatannya Oke teman-teman kan langsung aja kita ke pembuatannya Jadi pertama kalian ambil kertas kertas ukuran apa aja terus kalian bentuk bulat atau bentuk segitiga atau bentuk kotak suka hati kalian dan sekarang aku gambar dulu Oke teman-teman jadi aku udah gambar jadi aku pengen bentuk kayak berlian gitu tapi jadi agak kotak ini pakai spidol dan sekarang kalian boleh gunting dulu terserah kalian mau gunting dulu atau warnain dulu kalau aku pengen warnain dulu bagian dalamnya dan sekarang aku mau warnain dulu ya Oke teman-teman jadi aku udah warnain jadi aku bikin warna rainbow dan bentuk bintang tapi enggak terlihat dan setelah kalian bikin warna kayak gini Oke memang tadi maaf banget kalau misalkan agak maaf banget kalau misalkan tadi ke skip soalnya tadi ada yang masuk dan langsung aja kita lanjutin jadi kalau misalkan warnanya udah udah keluar garis kayak gini enggak papa soalnya kan yang di dalam kotaknya itu yang bakal kita gunting dan konten kalian udah seperti ini kalian solatipin dulu teman-teman Oke sekarang mau solatipin dulu Oke teman-teman jadi aku udah solatipin nih No udah kelihatan kan ada solatipnya bekasnya no dan langsung aja kita gunting sampai rapi ya teman-teman jadi solatipin juga harus rapi biar jadi kayak kelihatannya bagus gitu Oke aku mau gunting dulu ya Oke teman-teman kalau misalkan udah dipotong kalau kayak gini kalian jiplak di kardus ini kardus ini kayak jiplak di giniin terus kalian gunting Oke langsung aku mau langsung gituin Oke teman-teman kalau misalkan udah dipotong kayak gini kita rekatin deh Oke teman-teman jadi kalau misalkan udah direkatin seperti ini no terus kalian ambil peniti ini peniti kalau udah dibuka terus kalian ambil solatip sedikit saja up maaf ya kalau misalkan aku jelasinnya buru-buru banget soalnya udah mau magif terus kalian tempel sedikit di ujung sini nih terus habis itu ambil ambil penitinya yang bagian ini nih yang bagian bawah sini terus kalian taruh di sini terus kalian rekatin deh sebentar ya teman-teman dan teman dan langsung aja kita lanjut maaf ya kalau misalkan berisik juga tuh udah gangguin nah terus kalau misalkan udah seperti ini kalian bisa tempel deh di baju kalian sudah selesai nih sebentar tadaaa sudah selesai aku punya dua nih oke teman-teman nih lihat nih oke teman-teman terima kasih udah menonton video ini jangan lupa untuk klik like comment share dan subscribe dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyaaa selamat menikmati